Saya mohon maaf Pak Musleh, saya bukan mau pamer-pamer gitu, bukan. Terus saya ngerapatkan itu sampai saya sendiri yang mimpin. Tapi kemudian, akhirnya kemudian saya harus buka. Sebetulnya siapa yang salah, kalau memang kami salah, ya kami harus ngapung salah. Dan ternyata memang mereka tidak nyalurkan. Nah kalau itu disalahkan ke kami terus, ya kan kasihan teman-teman ini. Saya enggak, kemudian saya paksakan. Saya mau kalau harga IT, Kementerian Sosial Amin. Tapi kemudian tidak bisa, kalau saya PP harganya lebih mahal Pak. Nanti kena lagi kami. Kan gak fair Pak, kami yang gak nikmati, kemudian kami yang harus kena. Kan gak fair, saya ngontot seperti itu Pak. Ini teman-teman ketakutan semua Pak. Karena dihitung saat itu oleh PPK, itu untung saya bisa mengerti, saya mantan PNS gitu Pak. Saya mengerti administrasi. Jadi saya ngomong, jawabnya begini Pak, jawabnya begini. Saya tunggu di sini tuh Pak, di jen pojok, di pojok. Jawabnya begini Pak, jawabnya begini. Semua takut Pak. Benar-benar. Akhirnya sudah saya beranikan, kalau harga IT saya ambil. Tapi enggak, ya kan saya gak bisa Pak. Ini terpaksa saya harus buka Pak. Sebetulnya saya gak mau buka. Terpaksa saya harus buka, kenapa kemudian kami tidak diganggung. Ya kan gak bisa, kemudian kami yang harus menderita Pak. Saat, saat apa namanya, pemeriksaan. Saya ngomong begini, sudah. Saya akan, apa namanya, sampaikan resikonya jabatan saya. Sampai gitu saya gitu. Saya ada tanya. Resikonya jabatan saya sambil. Saya tidak akan, tidak akan itu. Karena gak bisa Pak. Semua ketakutan Pak. Karena tahun kemarin itu diperiksa begitu. Jadi mohon maaf Pak, saya terpaksa harus buka Pak. Sebenarnya saya gak ingin buka saya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan, saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Untuk ya, tim saya pikir. Semuanya Pak, ya tim. Jadi nanti, ya tim yang ada di, termasuk di lembaga. Ya tim yang ada di, rawat di anak, apa namanya, di keluarga. Ya tim yang ada di, ya yang dampak COVID. Sebetulnya ini, kalau memisahkan ini mungkin, ini yang dua ngomong tempat, dirawat oleh di lembaga dan orang tua. Yang COVID itu, ini hanya hitungan aja. Nanti kita akan selesaikan. Selesaikan. Nah, tadi yang disampaikan ditemuan di lapangan, Pak. Saya mohon maaf, Pak Musleh. Saya bukan, bukan mau, oh pamer-pamer gitu, bukan. Terus serang, saya ngerapatkan itu sampai saya sendiri yang mimpin. Tapi kemudian tidak ada senakitnya, kemudian saya harus buka. Sebetulnya siapa yang salah. Kalau memang kami salah, ya kami harus ngakui salah. Dan ternyata memang mereka tidak nyalurkan. Nah, kalau itu disalahkan ke kami terus. Ya kan, kasihan teman-teman ini. Saya sendiri, Pak, yang mimpin. Sekarang saya sampaikan, contohnya misalkan. Mereka tidak mau ada tanda strip. Tidak mau ada tanda titik. Tapi begitu kita ngomong bahwa itu data betul. Sudah sesuai dengan data kependudukan. Tiba-tiba seorangnya bisa dirubah. Ini kan yang gak adil. Nah, kami harus nanani jutaan orang, Pak. Dua juta berapa kemarin total? 2,4 juta, Pak. Ya kalau satu-satu begitu kan ya. Ya kita kan terus gak kerja yang lain. Orang kita rapat itu bisa. Tidak kali, Pak, rapat itu. Akhirnya makanya kemudian udah kita turun aja. Yang kemarin kita coba dicoklet diserakin itu. Betul ternyata. Saya harus hubungi. Kenapa ini di blokir? Hubungi BNI Pusatnya. Kemudian BNI Pusat dorong ke BNI Dara untuk baru buka. Baru dibuka setelah saya telpon. Ya maka enggak sebegitu kan ya. Gimana, Pak? Memang kenyataannya seperti itu. Kalau enggak, saya nanti dikira, oh, Burisma gak kerja. Ini ada ribuan yang masih begitu. Datanya sudah saya serahkan. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kemudian yang beras tadi, Pak, menjawab pertanyaan Pak Aceh. Izin pimpinan sebentar. Bu Menteri, izin melalui pimpinan. Terkait yatim tadi, Bu. Saya kira ya benar bahwa siapapun dan apapun sebabnya ketika orang tua laki meninggal, itu kita sebut yatim. Dan juga ketika ibu bapaknya meninggal, kita sebut yatim piatu. Atau kemudian ibunya meninggal, kita sebut piatu. Tapi saya melihat ini, Bu. Bagi yatim yang memang itu adalah orang tuanya yang meninggal karena dinakas. Ini saya kira perlu mendapat perhatian khusus. Nah perhatian khususnya itu menurut saya, ada semacam satu asuransi kepada mereka untuk sampai kepada S1, Sasarjana. Karena kemudian kita semua tahu mereka adalah pahlawan. Mereka adalah pejuang, Bu. Jadi saya kira berbeda kita menghargai pejuang dengan yang bukan pejuang. Terima kasih, Bu. Iya. Saya, kami akan bahas, Pak, dengan kementerian terkait untuk konsep ini. Saya bukan nolak, Pak. Tapi kami akan bahas itu supaya treatmentnya bisa beda. Jadi kemudian yang beras. Jadi begini, Pak. Jadi ini river tahun 2020. Tadi kalikus menjawab ketemuan itu. Itulah, Pak, yang terusan salah satu. Pagi tadi saya sempat masih ngobrol dengan Pak Dijen, Pak Inspektor. Tolong kita tangani. Saya ditemukan, Pak. Pingsan saya 5 triliun itu. Pingsan saya, Pak. Benar itu, Pak. Jadi pengalaman kemarin, karena pengalaman tahun 2020, Pak. Itu kemudian ada tempat beras temuan. Saya sampaikan, saya tidak mau kalau harga CBP. Saya mau harga HIT karena temuannya BPK. Kenapa nggak pakai HIT? Saya nggak. Saya saat itu belum jadi menteri, tapi saya harus menjawab pertanyaan itu, Pak. Saya nggak. Kemudian saya paksakan. Saya mau kalau harga IT. Kementerian Sosial ambil. Kami akan. Tapi kemudian tidak bisa. Kalau CBP harganya lebih mahal, Pak. Nanti kena lagi kami. Kan nggak fair, Pak. Kami yang nggak nikmati, kemudian kami yang harus kena. Kan nggak fair. Saya ngotot seperti itu, Pak. Ini teman-teman ketakutan semua, Pak. Karena dihitung saat itu oleh BPK. Itu untung saya bisa mengerti. Saya mantan PNS, Pak. Saya mengerti administrasi. Jadi saya ngomong jawabnya begini, Pak. Jawabnya begini. Saya tungguin di sini, Pak. Di jen pojok. Di pojok itu. Jawabnya begini, Pak. Jawabnya begini. Akhirnya bisa clear. Kalau begitu kan berat, Pak. Kami. Kalau terus kemudian temuan itu dibebankan. Coba satu. Satu berapa, Pak? Di jen. Dianggap berapa? Satu koma berapa? Satu koma tigaan, Pak. Triliun. Perbedaan harga itu. Sudah kami bisa bunuh diri, Pak. Satu koma tiga triliun. Bagaimana kami bisa kembalikan uang itu? Saya, turunan saya mati berapa kali. Susah satu koma itu. Jadi karena itu kemudian, Pak. Mohon maaf, Pak. Saya harus lakukan itu, Pak. Saya sampaikan juga ketakutannya. Semua takut, Pak. Ketakutan semua. Akhirnya sudah saya beranikan. Kalau harga IT saya ambil. Tapi enggak. Ya kan saya enggak bisa, Pak. Ini terpaksa saya harus buka, Pak. Sebetulnya saya enggak mau buka ini. Terpaksa saya harus buka. Kenapa kemudian kami tidak di kami. Ya kan enggak bisa kemudian kami yang harus menderita, Pak. Saat pemeriksaan. Kekasihan, teman-teman. Ya, akhirnya oke disepakati kami memberikan data. Datanya yang kita berikan. Karena kalau enggak kami, Pak, yang kena. Tentuannya beda, Pak. Pemeriksa dengan itu. Ini, Pak Pepen, ini ketakutan semua, Pak. Kemarin itu semua ketakutan. Akhirnya ya sudah lah. Saya ngomong gini, sudah. Saya akan sampaikan resikonya jabatan saya. Sampai gitu, saya gitu. Tiba-tiba, saya tanya. Resikonya jabatan saya sambil. Saya tidak akan, tidak akan itu. Karena enggak bisa, Pak. Semua ketakutan, Pak. Karena tahun kemarin itu diperiksa begitu. Jadi mohon maaf, Pak. Saya terpaksa harus buka, Pak Aci. Tapi sebelumnya saya enggak ingin buka, saya. Dibuka, Bu. Karena menyangkut dengan kepentingan rakyat banyak. Karena kan mereka terima beras dan lain-lain. Nah, mesti tahu siapa yang bertanggung jawab untuk itu. Jangan kemudian orang punya anggapan bahwa ini kesalahan kementerian sosial. Padahal kementerian sosial enggak tanganin itu. Itu maksud saya, Bu. Baik, begitu, Pak. Jadi, itu pun kami juga masih menyiapkan, Pak. Menyiapkan, apa namanya, masih kita mau jaga, Pak. Bantu jaga. Seperti itu, Pak. Kalau untuk yang BUN, tadi saya sampaikan yang dua bulan itu, itu anu, Pak. Given. Karena untuk, saya juga enggak bisa, apa namanya, itu karena untuk penetrasi PPKM itu, Pak. Itu. Dan belum dibagi, Pak. Makanya, saya jadwal Ruti Lahu harus selesai Agustus. Supaya Bapak selesaikan Agustus. Nanti September, saya nyelesaikan ini. Boleh dicek di WA saya, di grup kita. Saya nyelesaikan ini, Bapak turun untuk itu. Siapa-siapa menerima itu. Begitu, Pak. Berkaitan dengan rumah Laihuni, Rti Lahu itu, itu kan, Ibu, sampaikan konsep sesuai dengan pekerjaan mereka atau provinsi mereka. Tetapi yang kita terima sekarang itu, rumah apa adanya? Itu, Pak. Makanya kemarin. Tidak konek antara penjelasan itu. Ya, makanya kemarin itu waktu presentasi saya, saya mau menawarkan itu. Saya mau menawarkan itu, Pak. Tapi ya sudah, Bapak-Bapak nggak bisa dua. Ya sudah lah. Saya jalan. Saya setelah itu mau ke bawahnya. Setelah Bapak-Ibu jalan, saya baru turun. Gitu lah, Pak. Program untuk pemberdayaannya. Makanya saya dorong secepatnya. Tapi tadi sudah disepak. Dalam pelaksanaan, Ibu, masih konsepnya 15 juta. Sekarang... Nggak, nggak, udah. Lupa tadi saya jawab. Udah, sudah, Pak. Sudah 20. Tadi pagi sudah saya telpon, Pak, di JA. Maksudnya gini, Ibu. 15 juta. Nanti 5 juta-nya dari Pak Amat yang darah dapilnya. Enggak, 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 Pak. Enggak. Nggak, udah, udah. Tadi saya sudah kontak. Nggak, udah, udah. Tadi saya sudah kontak di JA, Pak, di sini, di ruangan ini. Pak, enggak bisa, Pak. 15 juta itu jadi apa? Saya bilang itu. Saya di Surabaya yang harganya murah saja. 30 juta, saya bilang itu. Terus saya bilang, terus disetujui, Pak. Disetujui sama, oh iya, Bu. Jadi nanti kalau misalkan uangnya enggak ada, Bu. Nanti dikecil. Oh iya, iya, Pak. Pokoknya saya ngikut saja. Pokoknya 20 juta. Enggak mungkin itu sudah. Sudah, Pak. Sudah selesai. Kalau itu sudah. Mosa Menteri Sosial Ibu Risma masih 15 juta. Malukan, Pak. Sudah, sudah clear. Jadi maksud saya dulu kemarin itu, Pak. Konsep saya begitu. Tapi sekarang ini, kenapa saya dorong percepatannya? Supaya saya punya waktu untuk turun, untuk bagaimana pemberdayaannya. Begitu. Jadi kalau yang nelayan itu, kita bantu, Pak. Misalkan mereka butuh keramba, butuh apa. Begitu maksud saya, Pak. Begitu, Pak. Nanti Bapak, nanti kita cek di anggaran itu ada prokus. Cuman kemarin dikunci 2 miliar. Saya berusaha buka lagi ke Bapak Nasitola. Pak, kecil-kecil melas kita ini. Tapi kalau Bapak sudah oke, maksud saya kalau sudah ini ya, setuju, kan kita turun ke masyarakat. Nah, sudah oke ya, Bapak yang menyerahkan. Itu lewat prokus itu, Pak. Itu loh, Pak. Saya harus buka lagi. Sebetulnya saya enggak mau buka-buka. Iya.